Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kita kembali lagi bermain dengan si Lancer ini Yang sudah memiliki lampu baru Dari Yong Motor, Dance Motor, mantap, terima kasih Nah, sekarang akan ada satu perubahan upgrade lagi Jadi, kalau kemarin itu kan jok asli bawaannya itu udah ancur banget kan Akhirnya kita pakein jok standarnya brio Nah, setelah beberapa bulan gue pake jok standar brio ini Ngerasanya tuh jadi gak nyaman banget Akhirnya gue putusin buat dateng ke Ferrari jok jepupur Kita langsung aja yuk Babang! Mana ya babang? Kumaha ada, mam, kumaha Alhamdulillah, amin Ini orang Padang sama orang Sunda Ngerti-ngertian dia, kumaha ada, mam Babang! Kenapa bang? Keren gak? Ngasai bang Jadi, mau dibikin apa nih bang? Rally Loop Rally Loop Nah, ini pelek pelang bang? Iya, kan kemarin habis eksperimen Oh gitu Jadi, bagian sininya agak mentok Dan kita belum sempet ke bengkel bodi Oh gitu Tuh bang Wah Baru dapet, langsung begini ya Bukan baru dapet Baru dapet, udah dibenerin, dirusakin Tapi gak apa-apa Gak apa-apa, namanya juga buat eksperimen bang Yoi Bang Kenapa bang? Babang cobain masuk ke dalem deh Coba duduk bang Nih Nah, sekarang ini udah sama ahlinya jok nih Gimana bang? Gimana bang? Perasaan duduk di jok ini Banyak sih, ketinggian bang Bukan ketinggian lagi bang Tinggi bener Oh, ini talah nih Jaraknya udah cuman Gak jalan 15 cm nih Udah hampir nempel ya Udah hampir nempel Udah hampir nempel Udah rambut babang udah nempel loh Rambut babang ketinggian sih Iya 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 Ini pake jok apa bang? Obri, obri?? Iya ini jok standarnya obri Sehingga kan kemarin Jok standar bawaan mobil mobil ini dua Kakau banget bang O gitu Udah gak bisa diselamatin lagi O gitu Udah in olilahi O gitu Udah Massalam ya Iya makanya bang Coba dah barengkali Ada jok nih yang cocok nih Tapi jangan elektrik bang yang manual ya nanti terlalu nyentrik ya soalnya ini mobil bukan buat nyentrik nyentrik ya ini mobilnya mau kita bikin konsepnya rally look jadi agak-agak sporty gitu jadi yang bener-bener memang rally lah ya ya agak-agak rally rally kayaknya sih ada bang kayaknya ada dan warnanya juga merah lagi serius Iya warnanya merah juga kebetulan waktu itu aku dapat copotan bahannya masih fabric gitu masih bludru dan warnanya juga merah-merah mirip beginilah mirip kayak gini jadi kalau menurut Ogut sih ya masih cukup lah ya buat pakai gitu mau lihat Bang boleh 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 ya kita lihat yuk selamat menikmati nah boleh juga tuh Bang Udeh tadi gua udah lihat joknya tapi gua ada permintaan nih apa tuh biarin aja nggak usah di retrim oh gitu oke 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 masih cukup lah ya masih cukup nggak usah di retrim jadi jok itu ada macam-macam jok baru sama jok second kalau jok second itu bisa ada dua kemungkinan juga kan bisa di retrim atau tidak di retrim betul kalau yang obri kemarinnya kita retrim nih betul sekarang gue pengen nyobain jauh nggak usah di retrim Bapang kok gitu jadi tempel apa adanya pasang apa adanya ya oke siap ngomong-ngomong velgnya keren-keren nih Bapang yeeeeyy Honda City pakai raya S1 sekarang Camry pakai ini sekarang kita geledah nih Ferrari ya geledah nggak tuh ya nggak Ferrari ada berapa biji yang pakai kaya SR nih dua dua tadi silah udah muter-muter lihat aja lu Bang dua doang Am ada lagi kalau ada satu lagi paling dapat bonus ya Am ya jadi kalau misalnya modifikasi kalau dari luarnya udah diganti velgnya main ke bagian dalem yee ya bagian dalem udah pasti apalagi kalau misalnya mau bikin yang nyentrik wah harusnya Ferrari-Ferrari Cibur iyee yaudah Bang gitu aja Bang baik-baiknya jangan diapa-apain jangan diapa-apain ya maksudnya nggak usah di retrim tapi dipercantik aja dikit ya gimana Bapang dah gimana Bapang dipercantik yang penting gue request bahannya jangan di retrim nggak usah di retrim pokoknya kita rapi-rapiin aja deh ya boleh jadi oh good juga pengen nyobain kalau beli jok second tanpa di retrim itu enak nggak oke gitu dan kalau menurut gua kan dari tampilannya juga tadi masih masih oke Bapang ya walaupun ada sedikit apa namanya bolong-bolong sedikit ya wajar namanya juga second kan betul kalau misalnya mau bagus banget mendingan di baru iyee kalau beli second di retrim udah nyobain kemarin di obri bener enak udah pasti ya kan sekarang kita nyobain tanpa di retrim bener-bener kira-kira pemasangannya berapa hari nih Bapang? estimasi mungkin ya berikut rapi-rapiin itu sekitar semingguan lah Bang semingguan lah ya berarti minggu depan oggut kesini lagi taruh mobil boleh boleh saya rapi-rapiin dulu deh makin gede aja nih toko yoi bang lama-lama satu kampung nih jadi jok merah hari ini diapain nih Bapang? ini retrim yang ini retrim yang itu ganti jok depan aja mau naikin yang HSR aja lah oh iya KR aja hahahahahahahahahaha iyayayala kalau ini diapain Bapang? em thôi ini karena bawaannya udah kulit di double aja bang di double doang?قت di double enak ini asik sih kitbot asik banget nih jaman? pas ya ya kan? 3 jari mepet yoi 7 juga keren keren dry es one yaudahlah kalo gitu, babang, nanti obud minggu depan kesini lagi, terima kasih banyak jadi kalo misalnya mau cari jok 2nd atau baru, lu bisa datang ke sini ada instagramnya di bawah, ada youtube nya juga, nanti bersama babang siap jok elektrik tetep nyentrik pake jok elektrik, gituya kok ganti dong, kemarin bukan tetep perasaan apa dong makin nyentrik pake jok elektrik Woy, iya, 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 boleh, boleh, boleh. Iya, 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 iya. Yaudah, boy, sekitar dulu, klo, bang. Bye, bang. Sampai jumpa. Boy, pokoknya ikutin terus update-an Lancer akan kita apain lagi. Yang pasti, ibaratnya nih, kalau kalian udah nonton klarifikasi gue kemarin, yaudah. Itu kan namanya pembelajaran. Gue udah salah nih ketika beli mobilnya nggak ngeliat barang. Sekarang saatnya kita perbaiki kesalahan itu. Gue Aldir Asunodiri, jangan lupa ingat velak, ingat HSR. Sub indo by broth3rmax